selamat pagi shalom selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Toraya Jumat Bethlehem Tarakan edisi Sabtu 19 November 2022 semoga kita semua ada dalam keadaan yang penuh sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan sebelum kita membaca dan merungkan firman Tuhan mari kita berdoa Bapak yang baik kami bersyukur padamu pada pagi ini kami boleh bangun dan menikmati hari baru karunia Tuhan landasi kehidupan kami di hari ini kami rindu disegarkan oleh firman kebenaran mari Tuhan tuntun kami dengan kuasa rohmu yang kudus untuk kami dapat membaca dan merungkan serta memahami kebenaran firmanmu ampunkan dosa kami di dalam nama Yesus haleluya amin bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan merungkan bersama dari Injil Matius 18 ayat 15-20 firman Tuhan berbunyi demikian apabila saudaramu berbunyi demikian apabila saudaramu berbuat dosa tegurlah dia di bawah empat mata jika ia mendengarkan nasihatmu jika ia mendengarkan nasihatmu engkau telah mendapatnya kembali jika ia tidak mendengarkan engkau bawalah seorang atau dua orang lagi supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi perkara itu tidak disaksikan jika ia tidak mau mendengarkan mereka sampaikanlah soalnya kepada jemaat dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai aku berkata kepadamu sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga dan lagi aku berkata kepadamu jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku disitu aku ada di tengah-tengah mereka Amin Tema renungan kita hari ini yaitu Dosa itu merusak Perbuatan dosa yang tidak disembuhkan pasti akan memahirkan dosa baru Perbuatan dosa yang beranak-minak dalam diri seorang pasti membawa kehancuran Matius 18 ayat 15-20 janjikan satu strategi untuk menolong seseorang agar sembuh dari pergumulan karena desa prinsipnya adalah menuntun seseorang yang bergumul dengan dosa untuk bertobat untuk bisa melakukannya seseorang harus memiliki hati seperti hati Yesus yang peduli dan ikhlas menolong orang yang bergumul dengan dosanya Langkah-langkah kontret yang dapat dilakukan adalah Pertama tentu harus diketahui lebih dahulu pergumulan dosa yang dialami seseorang kemudian dengan motivasi iman dan kasih serta keberanian dilakukan pendekatan empat mata Mengapa dimulai dengan empat mata? Karena pendekatan dengan empat mata tentu dilakukan dari hati ke hati Hal itu bisa lebih menolong karena banyak orang ketika berada dalam pergumulan tidak menerima jika pergumulannya diketahui banyak orang Kedua, karena ada orang yang karena kekerasan hatinya sehingga sulit untuk menolongnya jika hanya dengan empat mata maka perlu ada langkah berikut yaitu melibatkan dua atau tiga orang bahkan lebih Hal ini dilakukan karena soal karakter bahwa ada orang yang baru mau menyadari dosanya ketika dihadapi oleh beberapa orang Ketiga, ada satunya lembaga gereja dan pemerintah dibutuhkan dan perlu dilibatkan dalam menolong seseorang untuk bertobat dari dosanya Dosa sangat merusak hidup orang percaya dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama karena itu setiap perbuatan dosa dalam diri kita dan orang lain harus secepatnya diselesaikan agar tidak menimbulkan dosa yang baru Amin Kita berdoa Bapak kami yang di sorga terima kasih untuk firmanmu yang telah kami renungkan hari ini Mempukan kami untuk hidup sesuai dengan gandang Kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tanganmu Mari Tuhan memberkati Kami berdoa untuk umatmu yang dalam keadaan sakit mari Tuhan sembuhkan yang dalam duka cita Tuhan hiburkan yang dalam suka cita Tuhan tegurkan untuk mensyukuri segala kebaikan Tuhan Kami berdoa untuk orang tua kami dalam pekerjaan dan tanggung jawab mereka bahkan kakek dan nenek yang sudah lanjut umur Tuhan kiranya memberkati Kami semua anak-anak dalam pendidikan maupun pertumbuhan dan perkembangan jasmani maupun rohani mari Tuhan menuntun Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan baik di jemaat kami maupun dimana saja Tuhan mengutus mereka Tuhan kiranya memberkati Bangsa dan negara kami pemerintah kami juga Tuhan memberkati ini doa kami di dalam nama Yesus Amin Demikian renungan harian-hari ini Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Shalom Terima kasih telah menonton